Intro Berulang tahun ke-23, Alphamart menyelenggarakan Alphamart Run yang diikuti oleh 2.300 peserta. Dua kategori, yakni kategori 5K dan 10K, dilepas oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno. Acara ini pun berlangsung meriah. Jaringan minimarket Alphamart menyelenggarakan Alphamart Run 2022 untuk memperingati hari ulang tahun Alphamart ke-23 tahun. Digelar di parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta Pusat pada minggu 23 Oktober 2022. Sebanyak 2.300 peserta tercatat mengikuti Alphamart Run yang terbagi dalam dua kategori, yakni 5K dan 10K. Kegiatan lari ini dilepas oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno. Dia pun juga ikut berpartisipasi dalam kategori lari 5K. Marketing Direktur Alphamart, Rian Alphons Kaloh menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi Alphamart dari wujud kerinduan masyarakat dengan Alphamart. Selama dua tahun sempat vakum lantaran COVID-19. Saat ini pada ulang tahun yang ke-23, kita merasa yuk kita merangku lagi semua masyarakat lewat olahraga Alphamart Run. Dan kalau kita lihat banyak sekali selebriti juga yang hadir pada saat ini, luar biasa kita melihat animo yang luar biasa. Dan juga pesertanya mendapatkan hadiah, goodie bag-nya juga kita bilang bisa 500 ribuan seorang yang dapat goodie bag-nya ya. Jadi membuat acara ini berbeda dari acara-acara lainnya ya. Acara ini yuk tanggal 23, kemudian kita lihat olahraga lari sangat berkembang saat ini. Bahkan menjadi tren di saat-saat ibaratnya apa namanya, pandemi kemarin, orang semakin sadar akan kesehatan, kebugaran. Makanya kita bilang oke kenapa kita lakukan olahraga lari masih. Kita harapkan sih ini bisa berlanjut ya, tentu dengan lebih pasti harus lebih baik dan lebih baik. Karena improvement, kita ingin semua untuk menjadi yang lebih baik. Kita akan lihat evaluasi di hari ini acara dan kita harapkan bisa bergulir terus-terusan ya. Yang istimewa dari kegiatan ini adalah setiap peserta lari juga ikut berdonasi menanam satu pohon untuk Indonesia. Alphamart memberikan hadiah dan door price total puluhan juta rupiah pada pemenang tiap kategori dan peserta lain. Alphamart juga menyiapkan stand-stand makanan dan panggung hiburan bagi peserta yang telah menyelesaikan larinya. Hari ini kita ada race fun run 5K, kebetulan saya ikut 5K Alphamart. Hari ini seru banget karena kita lari bareng peser, kebetulan ada temen peser yang satu komunitas. Tapi hari ini seru banget, seru banget. Aku kebetulan ngambil kategori 5K, itu adem hawa-hawa habis hujan gitu kan. Terus karena hujan, CFD juga gak se-crowding biasanya. Jadi jalan-jalan buat para pelari yang memang ikutan event ini tuh kebuka gitu loh. Gak harus slap slip-slip sama yang umum gitu kan. Jadi mempermudah kita untuk dapet personal base kalau di lari. Terus juga ada refreshment-nya lengkap. Itu penting banget ya karena kita kan pelari juga butuh minimum, hidrasi. Tadi ada. Jadi buat kita tuh happy banget sih eventnya ini. Maksudnya untuk walaupun aku baru pertama ikutan, udah ngangenin gitu. Mudah-mudahan rutin tiap tahun. Saya ikut ini karena ada race lain yang saya mau ikutin. Jadi ini sebagai sebuah pemanasan. Pertama kali sih saya ikut. Rapi kemarin. Jadi ini happy semuanya. Sejak awal sampai akhir cukup jelas tanda-tandanya. Saya rasa ini harus jadi event yang kontinu. Jangan putus jadi salah satu event antara yang bisa kita ikuti. Sebagai orang Jakarta ya saya. Gak perlu naik kereta atau naik pesawat. Ini menjadi tempat latihan kita begitu sebagai sasaran antara. Atau malah tempat latihan kita untuk mengejar personal base. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno turut mengawali pelepasan Festival Alphamart Run 2022. Menurut Sandiaga, kegiatan ini membantu pelaku ekonomi kreatif khususnya di bidang olahraga. Karena Alphamart pagi ini juga mendukung pakitnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga. Dan juga pendukung pemain kreatif kita. Kita angkat dan kerjasama dengan Alphamart ini. yang bukan bisa membangkirkan Ekonomi Kreatif Sandiaga dan Ekonomi Kreatif Sandiaga dan Masyarakat. Selamat tahun di ke-23 untuk Alphamart harapan ke depan bisa Ruti bekerjasama untuk mendukung UMKM kita. Juga para penganggung usaha di Desil-Desil Risaka dan set-set-set-set rekomunik lagi. Hingga untuk para UMKM kita naik kelas. Dan kita konsepnya bukan lagi berkontrol bersima. Tapi berkontrol 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 berkontrol. Sejumlah artis dan penyanyi juga ikut memeriahkan acara ini. Seperti grup musik Run, Valentino Jobret, Ibnu Jamil, dan brand ambasador Alphamart, Raffi Ahmad. Ya, acara Alphamart Run ini luar biasa setiap tahunnya ada dan kali ini juga spesial. Pulang tahunnya Alphamart sudah 23 tahun sehingga pesertanya 2.300 pelari. Dan juga ada yang 5K, ada yang 10K. Seru banget semua direksi dan BUD juga kumpul. Ada Sandiaga Uno juga, ada band juga, ada run juga. Pesertanya juga semuanya kompak. Seru banget. Dan Alphamart ini salah satu yang luar biasa. 8 tahun saya jadi beranama seru Alphamart ini paling terpanjang. Jadi Alphamart luar biasa, saya doain di ulang tahun yang ke-23 tahun ini bersama karyawannya sejantara semua dan juga selalu dipercaya konsumennya di seluruh Indonesia. Alphamart, top, mantap, is the best. Bukan itu saja, peserta juga diberi kejutan lagi dengan goodie bag senilai 500 ribu rupiah menjadi pinggisan menarik yang dibawa pulang setiap peserta. Rencananya acara serupa akan diadakan di tahun-tahun mendatang. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!